Kereta api tawang alun Rasi Malang-Banyuangi terpaksa harus tertahan selama 5 jam. Tertahannya kereta api tersebut disebabkan adanya gedangan banjir di jalur rail km 36 hingga 37 antara stasiun Merawan dan stasiun Kalibaru. Hujan deras yang menggunjur wilayah kecamatan Kalibaru-Banyuangi, Jawa Timur pada Kamis malam menyebabkan air sungai Mas meluap. Akibatnya, bencana banjir pun tak dapat dihindari, bahkan banjir merusak permukiman warga serta fasilitas umum, bahkan dengan adanya peristiwa tersebut, membuat kepanikan warga sekitar. Mereka pun berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri. Tak hanya itu, akibat banjir ini, sejumlah titik jalur kereta api tergedang luapan air sehingga menyebabkan perjalanan kereta api tawang alun Rasi Malang-Banyuangi terganggu. Sementara itu, Vice Presiden PT KAI DOP 9 Jember, Brul Rizal mengatakan, peristiwa banjir di Kalibaru mengakibatkan kereta api tawang alun dari Malang tujuan Banyuangi harus tertahan di stasiun Kalisat. Bahkan saking derasnya air mengakibatkan kereta api tertahan selama 5 jam. Brul menjelaskan, tertahannya kereta tawang alun ini lantaran akibat adanya gogosan banjir di jalur rel kereta api gelowater 36 hingga 37 antara stasiun Merawan dan stasiun Kalibaru. Dengan adanya hal tersebut, petugas dari PT KAI dikerahkan guna melakukan normalisasi jalur yang tergenangi banjir. Setelah melakukan normalisasi, kereta api tawang alun itu pun dapat kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 01.43 dini hari Jumat 4 November 2022. Guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan, pihak KAI DOP 9 Jember mulai melakukan normalisasi jalur rel. Selain itu, pada kesempatan ini, pihak PT KAI juga mulai membersihkan sisa-sisa sampah yang berserakan di sekitar jalur kereta. Dari Banyai, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan.